Sebanyak 20 hektare dari luasan kebun kakau di Kabupaten Tabanan Tengah difasilitasi oleh Dinas Pertanian Tabanan melalui bidang perkebunan untuk bisa mengantongi sertifikat organik. Fasilitas tersebut menggunakan anggaran APBN melalui Satuan Kerja Dinas Pertanian Provinsi Bali sebesar Rp92.429.000 pada tahun 2023. Data di Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan mencatat selama periode tahun 2019-2022 luasan budidaya salah satu sektor andalan perkebunan di daerah Lumbung Pangan ini mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2019 lalu total luasan pengembangan kakau yang hanya mencapai 3.277,21 hektare mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 3.303,87 hektare. Di tahun 2021 luasan pengembangan tanaman kakau ini tetap bertahan di 3.303,87 hektare dan di tahun 2022 mengalami lonjakan luas tanam menjadi 3.342,97 hektare. Penyulut tingkat muda Dinas Pertanian Tabanan Iketut Yuli Aryani mengungkapkan 20 hektare kebun kakau yang dipasilitasi ini berlokasi di Subak Abianwaru, Desa Gunung Salak, Kecamatan Selmadag Timur. Dari luasan tersebut 17,5 hektare diantaranya ditetapkan ISO dan sebanyak 2,5 hektare sebagai penyangga. Tahun ini fasilitasi organik pada tanaman kakau ini memasuki tahun ketiga melibatkan pendamping dari Lembaga Sertifikasi Organik LSO dari PT. Iskol Agridaya Internasional. Pendampingan untuk mendapatkan sertifikat organik memang membutuhkan waktu lama dan dilakukan di luasan yang sama sejak pendampingan ke pertama dilakukan. Dibutuhkan waktu lama untuk mengubah mindset petani agar memanfaatkan unsur organik dalam berbudidaya secara optimal, termasuk pendampingan dalam upaya mendorong petani agar intens melakukan perawatan tanaman kakau yang sebelumnya mungkin terdampak hama atau penyakit. Dari informasi yang diterima pendampingan dari LSO untuk kemudian keluarnya sertifikat organik ini kemungkinan minimal dilakukan selama 5-7 tahun. Meski begitu, selama proses menunggu untuk mengantongi sertifikat organik tersebut tidak ada kendala untuk pemasaran hasil panen petani selama ini. Tahun ini dengan alokasi angkaran Rp92.429.000 dari APBN digunakan tidak hanya untuk pendampingan saja. Para anggota Subak Abian Waru ini juga mendapat pelatihan dan perasismen skema organik nasional ekspor. Harapannya setelah sertifikat organik ini didapat, maka para anggota Subak Abian ini bisa mendapatkan nilai tambah dari panen yang dihasilkan. Manik Bisnis Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!